Nah yang jelas bahwa kita semua sepakat, bahwa kita dorong PPS. Artinya sudah hampir 17 tahun semua kita berusaha untuk bagaimana menjadi provinsi Papua Selatan, yang wilayahnya sudah sangat jelas. Wilayah dari provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Kabupaten Merauke ini sudah sangat jelas dari tahun zaman Belanda ya, berada dari 1963 sampai dengan sekarang. Lalu kemudian bagaimana perubahan Irian Barat menjadi Irian Jaya, Irian Jaya menjadi Papua. Itu semua sudah apa ya, tersirat di situ bahwa Kabupaten Merauke itu terdiri dari wilayah-wilayah yang sudah dimengarkan tahun 2002 ya. Itu Asmat, Mapi, dan Govendigul. Nah oleh sebab itu pada dasarnya kita sepakat. Nah saya juga menginginkan bahwa masyarakat juga bisa mengerti tentang provinsi Papua Selatan, bagaimana maknanya ketika kita menjadi definitif. Memang ada masyarakat juga yang belum bisa menerima, tetapi juga ada yang bisa menerima. Artinya bahwa apa yang sudah kita dorong ini juga sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mana diatur di situ untuk pemegaran daerah Kotonom baru itu diatur melalui button-up maupun top-down. Nah kalau button-up kita sudah kurang lebih 17 tahun, bahkan dari zaman Belanda sudah mendorong klaster wilayah Papua Selatan. Nah oleh sebab itu secara top-down kalau kita lihat akhir-akhir ini, mulai dari Menteri Dalam Negeri Tito sudah menggambarkan bahwa ini harus dimengkarkan melihat pertama pertimbangan strategis analisa daripada intelijen. Yang kedua dilihat bagaimana percepatan pembangunan. Yang ketiga dilihat bahwa daerah ini merupakan daerah perbatasan negara, maka menjaga keamanan bisa kondusif. Lalu kemudian Pak Mahfud juga menyampaikan bahwa setuju dengan pemegaran. Melihat yang pertama sisi politis, yang kemudian sisi ekonomis, yang ketiga sisi administratif, seperti itu. Lalu maknanya daripada kita menjadi provinsi definitif artinya bahwa daerah otonom. Daerah otonom itu kan kita mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakasa sendiri dengan berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Artinya secara definitif kita mengatur rumah tangga kita sendiri, seperti itu. Sehingga secara keuangan maupun pelayanan pasti lebih dekat ya, lebih maksimal, lebih efektif. Lalu kemudian bagaimana rentang kendali pemerintahan, itu kita memperpendek. Lalu bagaimana kita mempermudah proses pelayanan pabrik, lebih mempersingkat. Lalu kemudian bagaimana kita mengoptimalkan potensi-potensi daripada anak-anak putra daerah. Ini juga kita pertimbangkan. Sehingga secara luas, positif bahwa provinsi Papua Selatan kita sangat mendukung. Nah, di dalam Undang-Undang 23 2014 juga diatur tentang perseratan administrasi, adalah lima kabupaten kota. Nah, di sini yang menjadi masalah. Artinya dari zaman Belanda kita lihat struktur sejarahnya, sampai dengan sekarang, kemudian 17 tahun kita mendorong dari 2002. Undang-Undang 26 tahun 2002 itu kan, dia memekarkan tiga kabupaten. Mati, Asmat, Bovendigo oleh Megawati. Nah, itu dasar sebenarnya untuk kita bagaimana membuat pondasi untuk bisa mekarkan. Dengan catatan, lalu kemudian masuk Kabupaten Merauke, empat kabupaten, dan kota Madia. Satu kota. Lalu kemudian, kita lihat informasi lagi, ada masuk Pegunungan Bintang. Artinya kalau kita lihat sampai dengan sekarang kan, ada tujuh wilayah adat. Tujuh wilayah adat sudah tercatat sebenarnya, bahwa wilayah adat Anima terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, dan Bovendigo. Lalu, ada lagi salah satu bagian wilayah adat Lapago, itu termasuk Pegunungan Bintang. Kemudian, apa namanya, Puncak Jaya, lalu Yahokimo, lalu Induga, dan juga Lani Jaya. Itu masuk wilayah adat Lapago, ya. Kemudian ada lima wilayah adat yang lain. Tetapi, sekarang yang didorong, Pegunungan Bintang masuk. Nah, pada dasarnya waktu kemarin kalau kita lihat pertemuan antara pimpinan daerah, itu Pegunungan Bintang masuk, saya tahu saya, itu sebagai peninjau seperti itu. Tetapi kemudian kita lihat ada dorongan yang tadi saya bilang termasuk salah satu adalah top down, ya. Bagaimana pemerintah pusat mungkin melihat dengan salah satu kepentingan strategis nasional. Mengundanglah, masuklah Pegunungan Bintang. Nah, kalau kita lihat secara beruntung, budaya kita pasti beda, gitu. Karena dari zaman Belanda sudah diatur wilayah-wilayah, karakter, klasternya beda. Nah, ini kalau masuk, apakah kemudian bisa diterima oleh masyarakat? Saya pikir kita kembali lagi kepada masyarakat, karena keputusan tertinggi ada di masyarakat. Bagaimana aspirasi masyarakat menerimanya? Kalau jelas PPS kita terima, tetapi ketika Pegunungan Bintang masuk, bagaimana tanggapan daripada masyarakat? Bagaimana aspirasi masyarakat? Karena kita pasti menerima konsekuens logis apa yang kita terima hari itu, ya kan. Kedepannya lagi pasti akan konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita bisa berdiskusi baik? Alangkah baiknya jika pemerintah pusat, walaupun ada kepentingan strategis nasional yang didorong, dan kita pasti ikuti karena itu keputusan pusat, tetapi satu sisi dia bisa melihat apakah ada kemungkinan dengan yang disampaikan oleh salah satu Dirjen Otonomi Daerah, itu mengatakan, seingat saya bahwa dilakukanlah pemekaran Provinsi Papua Selatan dengan mekanisme yang tidak biasa. Nah, artinya bahwa perseratan administrasi yang diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014, apakah memungkinkan dengan empat kabupaten? Kemudian, sementara nanti kota Madia diurus sambil berjalan. Nah, kalau seperti itu, maka wilayah pengundungan bintang dia akan kembali tetap seperti tujuh wilayah adat yang diatur pertama, dia masuk dalam wilayah adat Lapago, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ini memang kita perlu diskusi dan juga bagaimana pemerintah daerah juga bisa kita mendorong sama-sama, tetapi pusat, pemerintah pusat juga dalam alat kementerian dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 ya, tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mengatur tentang daerah otonom baru. Di situ, perseratannya bisa dilihat lagi kembali, apakah diberikan satu mekanisme yang tidak biasa. Bolehkah kita memberikan Provinsi Papua Selatan dengan catatan empat kabupaten yang ada dulu, satu kotanya sambil berjalan, seperti itu. Tetapi kalau memang didesak karena kepentingan strategis nasional oleh pusat, pekundungan bintang harus masuk, maka mau dengan tidak mau kita harus menerima, sehingga masyarakat juga harus mengerti itu. Cuma kita kembali kepada aspirasi masyarakat. Artinya bahwa pemerintah selama ini kan juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat, apa yang mereka inginkan. Karena bagaimana daerah otonom terbentuk, ya itu tadi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan melihat prakarsa sendiri, dengan berdasarkan pada syarat-syarat daripada masyarakat setempat. Tapi melalui mungkin pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh empat kabupaten, Merauke, MAPI, Bofindigul, dan Asmat, ini apakah berarti tidak setuju dengan bergabungnya pekundungan bintang ke dalam Provinsi Selatan? Ya, ini kita belum begitu melihat, tapi kemudian kita balik mengamati, menganalisa apa keputusan daripada Menteri, keputusan daripada Jokowi, selain lawa cita, tetapi juga dengan positif menyatakan bahwa Provinsi Papua Selatan sudah siap. Nah, artinya bahwa mereka juga pasti melihat bagaimana pendapat daripada kepala-kepala daerah yang ada, mulai dari kepala daerah Bupati Merauke, Bupati Bofindigul, Bupati MAPI, dan Bupati Asmat, bagaimana tanggapan mereka terhadap apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat terhadap pemekaran Provinsi Papua Selatan. Kalau misalnya mereka menyetujui, maka pasti disampaikan oleh Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri, bahwa Papua Selatan sudah oke, saya pikir ini juga menjadi satu catatan penting, bahwa apa tanggapan mereka seperti itu. Bisa saja karena kepentingan strategis nasional, mereka kemudian menyatakan siap untuk mendukung Provinsi Papua Selatan dengan satu catatan pegunungan bintang masuk untuk mempermudah proses seperti itu. Ini juga harus kita lihat, karena yang tadi kepentingan-kepentingan dan apa sih tujuan daripada Provinsi menjadi definitif, ini banyak hal yang membawa positif sebenarnya. Mungkin persiapan persyaratan dari sisi administrasi dan segala bentuknya mungkin pemataan wilayah, apakah Ketua Dewan DPR Merauke sudah menerima itu? Seperti apa? Nah itu kan dalam tim ya, dalam tim kemarin sudah cukup lama itu barang disiapkan. Yang menjadi masalah ketika kita membentuk Kabupaten Kota, ada masalah yang belum sampai dengan sekarang, belum selesai adalah batas wilayah. Kalau tidak salah itu wilayah Merauke dengan wilayah Mapi. Nah itu belum selesai. Nah ini yang kemudian juga menjadi salah satu syarat yang sedikit terhambat ketika kita membentuk Kota Madia. Nah oleh sebab itu mungkin saja dipikirkan oleh pemerintah pusat bahwa ya sudah lah kalau begitu kita masukkan ke gunungan bintang yang sudah definitif, sehingga prosesnya lebih mudah sesuai dengan Undang-Undang 23 2014, persyaratan administrasi lima kabupaten kota seperti itu, daripada kita menunggu Kota Madia. Tetapi pada dasarnya ketika kita juga meminta untuk Kota Madia ini harus segera terrealisasi, kenapa? Karena kita juga akan memikirkan bagaimana pelayanan kita publik terhadap sebuah kabupaten baru yang kita bentuk. Nah kabupaten baru ini kan bisa saja yang teman-teman masyarakat inginkan ya, ada yang mengusulkan Jokawa, Dikimam, nah ini yang harus kita pikirkan. Seperti itu, ketika Kota Madia ini kita bentuk menjadi satu definitif, maka ada satu prospek baru untuk bagaimana kita melayani masyarakat dengan cukup efektif, efisien dengan satu kabupaten yang kita geser seperti itu. Karena kabupaten beroknya otomatis menjadi Kota Madia. Nah oleh sebab itu, ini banyak kita harus banyak diskusi, kemudian dengar pendapat dengan masyarakat memberikan sosialisasi, lalu kemudian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sepikir juga harus mendengar aspirasi masyarakat, apa yang mereka inginkan, terutama tentang gabungnya pegunungan bintang. Karena ini budaya etis dan lain-lain pasti sangat berbeda. Dan konsumensi yang kita terima nanti di kemudian hari, seperti itu harus kita pikirkan. Mungkin begitu.